Intro Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Sunatulahnya begitu. Ketua KSPSI Andi Gani Nenewea tidak terima ucapan Roki Gerung yang menghina dan merendahkan martabat Presiden Joko Widodo di depan publik dengan berkata-kata kasar yang belum tentu kebenarannya. Andi menilai Roki Gerung menyebarkan informasi bohong kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Andi Gani usai bertemu Kabar Eskrim Polri Wahyu Widada di kantor Bareskrim Jakarta Selatan. Andi menjelaskan ucapan yang dilontarkan Roki Gerung di depan publik sebagai akademisi sangat tidak baik yang merupakan informasi bohong yang menyesatkan dan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tapi yang terpenting adalah saya sebagai loyalis Pak Jokowi sangat menyesalkan ucapan Roki Gerung yang sangat tidak pantat untuk seorang akademisi. Sangat menyesalkan dan jam 15 sore ini para tokoh-tokoh relawan Jokowi akan berkumpul untuk segera menentukan sikap. Segera menentukan sikap dan juga kami mendengar teman-teman kontak dari Kalimantan. Mereka juga akan membuat laporan segera hari ini dan besok yang pasti adalah relawan Jokowi sangat menyesalkan ucapan Roki Gerung yang sangat tidak menghargai martabat Pak Jokowi. Andi yakin dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki relawan Jokowi dan profesionalitas pihak kepolisian, Roki Gerung dapat segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Saya melihat, karena saya berlatar belakang hukum, dengan konstitusi hukum yang baru saya yakin diterima. Yakin diterima. Karena masalahnya kan bukan melibatkan Pak Jokowi lagi, tapi mengenai masalah pembangunan IKN itu sendiri. Yang dianggap kalau itu tidak jadi, akan berlumat masyarakat Indonesia. Jadi konstitusi hukumnya seperti itu. Itu rekaman itu, menyerang bahwa IKN itu tidak baik, bahwa ada investor ini itu kan dibawa ke jina, proyek, sedangkan investor itu kan dari berbagai macam negara, bukan hanya China. Nah, penyesatan informasi itu yang tidak boleh. Kan bukan hanya China. Investasi yang datang ke IKN itu bukan hanya China, dari Amerika, dari Eropa, dari Singapura, banyak berbagai, tapi dianalogikan bahwa IKN pembangunannya diserahkan kepada China. Itu yang tidak boleh. Saya kira sudah tidak butuh konifikasi. Serta atas ucapan penghinaan Presiden yang menyinggung pembangunan IKN tersebut, Rabu pagi besok, rencananya masyarakat Kalimantan akan mendatangi Baris Krim Polri dan Polda Kalimantan untuk membuat laporan untuk segera menahan Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,